Hai guys oh my god ketemu lagi akhirnya setelah ketemu di cerita kehamilan sekarang ketemunya di trimester kedua guys terasa ya jadi aku kemarin barusan kalau enggak hari ini kemarin aku pas 6 bulan jadi tepat dimana aku hari terakhirnya trimester kedua aku disini bakal ceritain pengalaman-pengalaman aku hal apa aja aku lakuin masih minum vitamin enggak cewek-cowok karena kemarin aku baru habis whisky stay tune terus Oke kita nyantai aja ceritanya aku juga sambil duduk sila nah jadi jadi waktu itu masuk ke 4 bulan aku masih nggak mau makan masih mau muntah aku waktu itu memutuskan untuk pulang ke rumah mamaku karena aku kayak rasanya tuh kayak kangen banget masakan mamaku yaudahlah aku pikir aku pulang aja toh mudah-mudahan disana aku bisa naikin BB aku gitu kan nah sampai disana aku bener-bener ragu banget sebenarnya sebelum pulang itu aku ragu banget mau pulang apa enggak karena kan jaraknya 7 jam jadi itu kayak terlalu beresiko banget gitu ya di aku terus aku tuh kayak aduh berpulang kayak pulang kayak aku tuh takut ada apa-apa gitu kan nah jadi setelah aku berpikir keras dan aku berpikir panjang aku bakal pulang ketika aku tahu juga untuk anak aku juga supaya makan gitu ya bukan bukan berarti aku disini tuh kayak enggak harus makan sama masakan mama mertua aku enggak masakan dia enak-enak banget semuanya cuman aku tuh lagi pengen masakan mama aku aja kayak masakan masakan kampung masa-masakan desa gitu kan nah terus setelah itu setelah aku pulang aku disana banyak banget makan ya banyak banget makan kayak satu kali makan tiga kali nambah tiga kali sehari jadi sembilan piring sumpah demi Allah jadi waktu itu eh selama lima hari aku disana aku banyak makan-makan sampai aku kekenjangan sampai aku nggak bisa kayak sampai aku kayak gitu nah jadi setelah itu aku kayak nggak enak gitu kan ninggalin suami karena suami nggak bisa ikut kemarin dia kerja jadi aku kayak nggak enak meninggalin suami lama-lama jadi aku memutuskan untuk pulang lagi pulang lagi rumah mertua aku nah sampai disini Alhamdulillah udah mau makan tapi nggak selahap di rumah rumah aku gitu nggak selahap di rumah rumah sama aku karena sampai sini aku menjalani keseharian aku seperti biasa masih makan-makan cuman nggak selahap yang dulu sebelum hamil gitu cuman Alhamdulillah disini aku udah mau makan nasi terus vitamin juga aku udah mulai dikasih vitamin penambah darah karena mual aku udah agak berkurang karena kan kalau misalkan masih mual itu nggak boleh minum tablet tambah darah karena bakal memicu mualnya makin makin kuat gitu loh setelah di trimester kedua aku baru ngerasa rasanya yang pertama sesak nafas setiap tidur aku sesak nafas kayak kayak gitu kan baring kiri salah baring kanan salah telentak salah tiarap apalagi gitu kan jadi hal yang pertama yang aku rasain tuh sesak nafas terus yang kedua perut aku udah lumayan kelihatan udah lumayan kelihatan maksudnya apa namanya buncitnya karena dirinya udah semakin besar waktu 4 bulan 5 bulan sih tapi belum belum terasa sesak ya belum terasa berat bawa badan perut juga belum terlalu kelihatan karena kan perut aku kan asalnya buncit gitu ya tapi tuh kalo ditekan tuh udah kerasa kondusnya gitu kan nah pas tepat di pertengahan bulan ke-6 nya itu yang terasa banget sih kalo di aku terus pergerakan janinnya juga udah terasa dan jadinya juga bagus nah kemarin aku barusan WSG dokternya bilang kiran aku tuh bulan 2 lahirannya terus dan yang buat aku bahagia banget kemarin barusan kemarin nih gerakannya udah terasa guys jadi waktu aku kayak quality time sama suami aku cerita-cerita sama dia tiba-tiba tuh dedeknya gerak gitu nah jadi aku tuh ngerasa kayak ternyata keharmonisan suami istri itu juga mempengaruhi bayi gitu pikiran kita mindset kita apa yang kita rasakan senang bahagianya kita bayi-bayi kita tuh juga ngerasain gitu nah waktu itu aku lagi ketawa-ketawa sama suami aku sambil pijitin kepala dia gitu kan nah si dedek itu tiba-tiba bergerak jadi ekspresi aku tuh kayak bilang ke suami aku apa gitu deh dedek gerak nah jadi kan aku tuh kayak bahagia banget rasa gerakannya tuh kayak ngilu-ngilu mungkin dia kayak makin ngedempetin si kandung kemih aku jadi kayak ngilu-ngilu kayak mau kencing gitu tapi di dalam perut aku tuh kayak ada yang gerak gitu loh oh my god itu bener-bener suatu kebanggaan seorang ibu kayaknya ya 5 bulan itu banyak banget surprise-nya aku udah denger detak jantung dia aku udah ngerasain gerakan dia dan kemarin juga dia tuh geraknya sampe donjolin kulit perut aku gitu jadi kayak oh my god dedek geraknya kuat banget gitu kan nah untuk yang jam-jam biasanya sih geraknya tuh kayak cuman bias-bias aja gitu loh gak terlalu yang sampe kuat banget kerasa dia tuh kayak gerak gerut gitu udah gitu doang gitu kan nah untuk ke cewek apa cowok aku kemarin sengaja gak mau tanya karena aku pengen WSG 4 dimensi tunggu masuk ke 26 minggu gitu ataupun 27 minggu kalo gak bulan depan, bulan depannya lagi aku pengen WSG 4 dimensi supaya lebih jelas gitu mukanya gimana, mirip bapaknya, apa mamanya gitu kan menurut aku sama suami tuh jelasnya tuh tunggu di yaudah tunggu di 4 dimensi aja baru liat cewek apa cowok nah untuk perutnya sekarang tuh udah kayak gini tuh udah lumayan keliatan kundusnya nah jadi udah mulai ngap juga ngomong juga udah kalian bisa dengar sendiri kan aku ngomong tuh kayak orang habis dikejar gitu terus hasil WSGnya kemarin alhamdulillah sehat-sehat aja nih jadi hasil dadanya tuh sehat-sehat aja jantungnya sehat, semuanya sehat udah ada kepala placentanya juga tempatnya normal terus air ketubanya juga normal nah untuk perlengkapan bayi aku belum ada beli terus mungkin tunggu udah 7 bulanan karena mama aku, yaudah kita ngikutin orang tua aja karena mama aku bilang tuh kalo misalkan beli peralatan bayi tuh tunggu habis 7 bulanan katanya yaudah gak apa-apa nah terus mual muntahnya juga udah kurang kan ada ibu-ibu hamil yang mualnya tuh sampe lahiran gitu kan nah kalo aku tipe-tipe pas udah sampe trimester 2 udah gak mual muntah lagi alhamdulillah cuman nafsu makan aku tuh gak terlalu bertambah gimana ya karena kan mungkin baru 6 bulan gak tau kalo misalkan 7, 8, atau 9 nanti tapi siapa tau itu pembalasan dari trimester 1 aku yang gak pernah dan gak bisa makan gitu soalnya trimester 1 kemarin aku cuman bisa liat video buang aja, liat suami makan cuman bisa liat doang gak ada haserti, makan sama sekali udah mau muntah gitu paling di jam-jam tertentu aja misalkan kayak subuh itu kadang mual kadang enggak cuman waktu habis sikat gigi juga masih muntah kadang nah untuk makanan juga masih kayak biasa sih yang aku makan vitamin aku masih lanjut dari dokter vitamin yang aku minum tuh vitamin pelangkap tubuh aku aja sih asam polatnya udah gak vitamin FNnya masih gak penama darah kan nah rencana di 7 bulan ke depan nanti aku tuh pengen periksa periksa lab lagi karena kan terakhir aku periksa lab waktu awal-awal kehamilan kemarin karena kan takutnya ada lahiran takutnya darah tinggi atau apa kita kan gak tau nah terus yang aku rasain lagi itu kenaikan berat badan aku kenaikan berat badan aku cuman 2 kg dari turunnya kemarin 52 kg sekarang udah 54 kg cuman naik 2 kg aja gak apa-apa nah karena semuanya aku catat disini nih aku pakai aplikasi flow yang ini ini khusus untuk aplikasi ibu hamil karena disini juga nah juga ada pemantauan berat janin kalian terus ada catatan untuk berat badan kalian juga disini disitu banyak banget kalian bisa pakai nah untuk vitaminnya sendiri aku minum susu terus vitamin dari dokter ya itu vitamin untuk kelengkapan tubuh aku karena vitamin yang dari dokter itu kan minum kan minumnya kan cuman satu kali sehari ya jadi aku minum malam sebelum tidur nah untuk paginya aku minum susu terus aku makan nasi setelah aku makan nasi aku minumnya si Tony Kumbayer nah Tony Kumbayer itu lengkap banget vitamin-vitamin di dalamnya jadi udah gak perlu takut kekurangan vitamin karena disitu udah ada vitamin B2, B6, B12, asam folat, FE udah ada semuanya disitu kalau misalkan untuk jerawat aku banyaknya di trimester 1 ya karena kalau misalkan trimester 2 tuh udah tinggal bekas-bekasnya aja walaupun gak terlalu banyak yang muncul tapi jerawatnya itu bener-bener hanya di sekitar sini doang sama di samping telinga sini disini nah itu banyak banget muncul jerawat jerawatnya tuh jerawat yang kecil-kecil tapi kalau yang di sekitaran hidung sama bibir sini bener-bener jerawat yang gede-gede dan sakit banget nah kalau misalkan udah akhir trimester 2 ini udah berkurang cuman aku gak tau untuk kedepannya nanti dia bakal muncul lagi atau enggak nah untuk jerawatnya juga kalau menurut aku sih tergantung masing-masing keadaan ibu hamil ya ada yang jerawatan ada yang seluruh badannya hyperpigmentasi terus ada juga yang muncul flag hitam kalau aku gak ada flag hitam sama sekali dan hanya sisa-sisa bekas jerawatnya aja di trimester 2 ini udah agak berkurang terus untuk stretch mark juga stretch mark aku belum ada yang muncul sama sekali itu hanya bekas-bekas stretch mark aku yang lama yang sebelum hamil itu udah memang udah ada di bagian bokong tapi kalau untuk di bagian perut belum ada nah aku mulai sekarang mau rutin dan lagi mencari-cari minyak atau apa gitu pelembab yang bisa ngemoisture kulit aku supaya mencegah stretch marknya muncul kalaupun muncul tapi dia agak gak terlalu banyak kalau gak pakai oil ataupun pelembab gitu nah untuk pengalaman aku sih gak ada yang gimana-gimana sih ya cuman gitu aja mungkin kalau misalkan ntar bulan depan aku pengen ngevlog untuk belanja perlengkapan bayi sama vlog lahiran insyaallah kalau sempat ya thank you buat teman-teman yang udah nonton semoga kalian yang belum diberi ngomongan cepat diberi ngomongan dan yang udah diberi ngomongan juga selamat selamat berjuang selamat menikmati masa-masa kehamilan kalian dan dijaga baik-baik oke bye bye